fokus, nah hujan yang dihafal bahari itu, nah fokus lah kalau orang benaho itu dahi pindah limpak, ada juga ada juga, ada yang pindah orangnya pindah ingut-ingut, kayak disini ahli naho makanya sampai terjungkang-jungkang pahandaran nah, jadi kalau syahru ramadhana, ini menjadi mudah filaih, barisnya tetap ke atas pantang mudah, apa pantang ismuladzian syarif ramadhan itu ismuladzian syarif, karena baris ke bawah dan betan wind itu pantang kecuali ini dimasuki aliplam, atau ini menjadi mudah disini ini menjadi mudah nah, lalu dibaca kayak ini ini kita, karena ada perpengaruh kepada fikir yang wajib fikir itu adalah niat dalam hati cuma kadanya mendidangar itu benar, dan pulang kalau pian, misalnya ke kampung orang atau di masjid sini, nah hari lalu baca, lalu perhatian aja lalu mikrofon disini, hari baca ramadhani lalu ada namanya, ya menurut aku aja salah hari membaca ramadhani, aku buumuran aja membaca ramadhani, pian buumuran salah arwah kaiku membaca ramadhani arwah kaipian alim, gak ada dulu bertahun ada aja berjuruh kelontongan, cucuk aja ini kira-kira tetap pengaruh buku, karena akan terdentangan kalau nih, ya kan itu ramadhani barisnya lah ini kadang membahas itu masalah sah kadang-kadang sah berpengaruh disini lah cuma nyaman, kayak itu bener eh nyaman didangar kalau misalnya membaca ramadhani dititik disini karena ngarmudaf ilaih itu terakhir kalimatnya lalu hadihis sanata kenapa hadihis sanata? setiap zarab ini zarab zaman namanya mana contoh zarab? yaumal qiyamah pada hari kiamat itu barisnya ke atas terus pak yaumal qiyamah itu zarab namanya lain kurab, lain jarab zarab itu selalu baris ke atas yaumal qiyamah itu zarab pada hari kiamat nah, pada hari kiamat ini, pada ini tahun menunjukkan ini zaman zaman tahun maka kalau dibaca ramadhan apabila puasa ramadhannya hadihis sanata pada ini tahun pada ini tahun nah, sekarang yang amannya aja menurut fikih fikih ada membahas lah masalah hati cuman bacaan lapasnya aja nih jadi kada berpengaruh baca ramadhanu kada ramadhani kada ramadhanah kada hadihis sanatu kada berpengaruh ke fikih cuma secara ilmu nahu ada luputnya ada luput nahu itu paling berkukus dan itu ilmu alat lah bila orang kada bahar itu guru amitai jadi ulun di cangkala ulun mengaji nih empat tahun di pesantren kada dapat lagi nahu bulik ke rumah sanggitu kuitan kuitan paham baca bahyam selamat tamdam hati lalu kada dapat baca adik ini kan bulik pesantren kuitan ahli dagang hitung pang ya satu tambah satu berapa nyata eh bahari kuitan nah pekat sebutin nah baca baca dapat kada no lalu ebi himat mengaji itu kisahnya nah jadi jadi gini jadi gini amannya bacaannya nah sesuai kitab nah kenapa dibaca ramadhan ini menjadi mudab mudab kemana mudab ilaih ke hadis sana bulan ramadhan mana bulan ramadhan tahun ini bukan tahun semalam bukan tahun dudik makanya amannya dibaca ramadhani hadihi sanati berkaitan antara ramadhan dengan tahunnya itu berkaitan antara kalimat ramadhani dengan hadihi sanati hadihi sanati itu artinya setahun ini jadi amun amannya berkaitan mudab mudab ilaih itu pabila puasanya ramadhan pabila ramadhan tahun ini nah jadi jangan diprotes lah tapi begin baca ramadhan sahaja puasanya cuman kalau pina-pina mendengar napa itu salah barisnya tujar nang managur nang luput laksana orang managur orang minum dihadapan bayitullah di pasayan berdiri minum jam-jam berdiri jadi jajah kawan nang saikong eh duduk makroh minum berdiri padahal sunat berdiri dimana nang berdiri di hadapan bayitullah mundi banjar makroh badiri amundi makkah sunat badiri sambil memandang bayitullah nah itu kisahnya nah jadi ini bacanya ramadhanilah nah itu belum pembahasan tahun dulu satu jadi apa artinya nenek puas apabila tahun ini berkaitan antara kalimat ramadhani dengan hadis sanati puas apabila tahun ini kadah tahun samalam kadah tahun dudik tapi puasa tahun tahun ini ini membahas ini ngaranya menjadi mudaf gugur iya kadah jadi lagi kadah berbual berbual dikarenakan iya menjadi mudaf kalau dalam Al-Quran syahrul ramadhani ini akan menjadi mudaf menjadi mudaf ilaih makanya bacaannya tetap ramadhani sama usman nah ini bacaan bubuhan bilal Al-Khalifatul Awwalu Sayyiduna Abu Bakrini Siddiq amannya itu bacaannya Abu Bakrini Siddiq Al-Khalifatul Awwalu domah terus sayyiduna sayyiduna barisnya harus domah kawannya Abu sayyiduna Uthmanu sayyiduna Umar sayyiduna aliyu nah amannya karena itu tadi sayyidina muhammadin sayyiduna muhammadun sayyiduna muham madan ini bubuhan bilal as-salat tajamiah apa arti as-salat dirikan sembahyang dirikan olehmu akan salat berjamaah ini bubuhan bilal ini kancang-kancang bila tanggal 25 pindah parau tanggal 27 pindah kancang dapat jakat nah dapat jakat nah lalu kita kisah nah lalu di kitab ini wahyundabu ayyan wiyah awwal laylatin salmas syahri ramadana nah ini belum baca ramadana karena menjadi mutaf ilaih lah di niat tadi ramadana ini karena berkaitan dengan kalimat sesudahnya dan disunatkan bahwa berniat seseorang itu di awal malam daripada puasa bulan ramadhan awsama ramadhan atau puasa ramadhan kullahu sabijian sebulanan liyamfa'ahu takhlidul imami malikin untuk mengambil manfaat akan dia bertaklit kepada imam malik nah ini kisah imam malik taklit lah lu dengar Pak Basri memimpin lah nah cuman lu jelaskan ini dalam kitab syarah kai lubi jelid 2 halaman 66 niatnya kaininah nawaitu sawma jami'i syahri ramadhani hadihi sanati taklidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala kainah lulun kirim kawadah guru amit niat lah guru amit kainah menyebar di grup lulun nguler menyebar di grup jadi silin ngalim lulun ngada lulun kainah rajin guru amit ada pertanyaan bahsul masail guru ya ya aku cariakan ulun surung sesuruhan ulun ikam majo jadinya kalau ditakuni orang pulang harus sakit kepala ulun kereda ulun kereda mengangkat jadi pian guru amit ngirim ulun ngirim ke pian jadi pian nang alim lalu ada nang ta'ulai lawan pian alim menelihat gosokan kalah pengulun jadi guru ay si din arab jadi kalau nangaran sunnat tadi ramadhan nah lalu lihatnya kayak ini nawaitu sawma jami'i syahri ramadhani hadihi sanati taklid dan imami malikin fardhan lillahi ta'ala sahajaku puasa seluruh bulan sabijian bulan ramadhan ini tahun bertaklid kepada imam malik fardhu karena Allah ta'ala bahasa arabnya ini kada dapat kada papa nang tadi barisnya nani nuni kada salah dalam pikir sahaja cuma kada nyaman ya lawan kada nyalahkan orang kan kalau baris ramadhani seorang nang nyalahkan nang salah masalahnya nah sama luruskan masalah ratip hadat semalam kan eh kenapa tulisannya zahiran wabatina kenapa orang itu membaca zahiran wabatin eh bujur gitu orang nang disalahkan tapi membaca zahiran wabatina kada salah sesuai bacaannya sesuai tulisan membaca zahiran wabatin kada batina cucuk aja juga tapi ini yang paling bujur kenapa ini beijazah berarti karena ratip hadat mengarangnya membaca sidin kayak itu tukang karang membaca kayak itu zahiran wabatin kalau ada kejadian lah beberapa tahun lewat guru kenapa salah guru membaca apa salahnya zahiran wabatin kejadian